hai oke teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan membuat ya video tutorial tentang pemrograman mobile ya ini dalam hal ini saya akan membuat suatu aplikasi Android menggunakan Android Studio Oke sebelum dilanjutkan jangan lupa tekan subscribe ya yang warna merah tadi dan jangan lupa tekan tombol lonceng ke semua ya biar Anda akan mendapatkan notifikasi dari video baru saya baik ya kalau mau like silakan like kalau mau ingin dibagikan silakan dibagikan baik ya saya mulai untuk membuat project baru ya kita klik new file new project Hai saya biasa menggunakan empty activity kemudian klik next kemudian kita kasih nama ya untuk aplikasinya misalkan mystore oleh toko saya ya kemudian untuk language nya kita pilih java untuk package name ini akan otomatis terbentuk kemudian initial location sesuai dengan lokasi ya kita ingat-ingat dimana lokasi untuk penyimpan ya kemudian minum API ya silakan pilih versi Android yang minimum yang kira-kira bisa digunakan untuk aplikasi yang akan kita buat ya boleh dari fp15 ya Hai ice cream sandwich kalau sudah klik finish hai oke di projectnya sedang terbentuk sedang proses sensing ya kemudian run build load build dan seterusnya kita tunggu sampai selesai Hai nah ini sudah ya sudah selesai nah ini and project untuk awal sudah terbentuk dia akan membentuk dua file ya ada file activity main.xml dan main activity Oke baik ya pertama kita akan membuat suatu activity login ya sebelum kita masuk kepada sebuah menu untuk toko online kita baik eh kebetulan saya disini akan menggunakan Hai Scroll layout ya jadi ini layout dasarnya diganti saja ya Hai diganti menggunakan Scroll Hai View ya Scroll View sorry Scroll bukan Scroll layout tapi Scroll View kemudian Hai hmm yang concern ini nanti kita buang ya kita ganti Hai buang aja ya Hai kita bisa menggunakan relatif layout atau menggunakan linear layout ya tergantung dari keinginan kita kalau disini saya akan coba menggunakan yang linear layout aja ya karena bentuknya nanti hanya bersusunnya dari atas ke bawah untuk quitnya kita pakai match parent Hai Heknya kita juga pakai match parent ya Hai Oke jangan lupa untuk linear layout itu harus ada orientation yang jelas adalah vertical akan kita susun dari atas kebawah kemudian untuk menutup dari linear layout Hai kemudian untuk nutup dari linear layout pakai siku saja biar nanti ada penutup karena di tengah-tengah kita akan isi beberapa view yang pertama adalah eh kita isi dengan image view Hai image viewnya kita akan nanti pakai ukuran ya pakai misalkan 140 GB ya kemudian Nah Heknya juga 140 GB Hai kemudian jangan lupa untuk shot-shot dari gambarnya ini harus kita punya dulu kita bisa ambil atau copy dari internet ya boleh silahkan ya ini kan hanya untuk latihan kalau Hai misalkan Hai anda Hai ingin membuat aplikasi yang sebenarnya lebih baik desain sendiri ya untuk gambar Hai ya supaya tidak kena apa ya copyright lah ya Hai saya cari aja gambar di internet tentang yang logo poin of sale ya Hai kebaik image aja biar cepat Nah kita bisa di misalkan Hai yang Hai gini boleh ini juga boleh ya terserah ini boleh ada yang warna biru Hai copy atau cfs dulu ya cfs cfs Hai logo Hai pos hai 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 tercari di hasil download-nya di my picture nah ini dia copy Hai ya masukkan ke dalam hai 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 folder ya drawable yang kadi kita buat Hai projectnya di the 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 ini boleh kita ganti ya tapi kalau sudah sederhana seperti ini ini tidak apa-apa, biarkan saja tapi kalau misalkan ada karakter atau ada spasi lebih baik kita satukan jadi jangan panjang-panjang juga ya untuk penamaan tidak boleh terlalu panjang atau ada karakter ya, karakter yang nantinya tidak terdeteksi gambar kita tidak muncul gambarnya oke ya, namanya kita klik ok ya, sudah masuk nah, sekarang sudah bisa kita gunakan shortnya kita ambil dari drawable nah, ini muncul ada logo post enter, nah gambarnya sudah muncul ya untuk posisi nah, ditutup dulu boleh posisi ini kita bisa pakai yang namanya gravity layout gravity center supaya posisinya ada di tengah-tengah secara horizontal dari screen ya untuk bagian atas biar tidak terlalu mepet bisa kita kasih margin boleh ya margin semua total boleh karena kita hanya top bawah juga nanti kita kasih jarak 20 db boleh bisa oke cukup ya kemudian kita buka view yang lain pertama kita butuh yang namanya edit tag untuk width nya kita pakai match parent untuk height nya kita pakai wrap content oke itu tutup dulu boleh kita butuh yang namanya id ya id nya misalkan ini user ya kemudian kita butuh yang namanya hint hint nya kita isi dengan user or email ya oke kemudian type ya type input type ya input type nya apa input type nya adalah email atau email address ya text email address oke sementara ini cukup oh ya untuk margin ya kita butuh margin kanan dan kirinya margin 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 live itu boleh 20 TV dan margin right itu 20 TV juga oke ya kemudian kita butuh gambar di samping ya untuk user email ya untuk memperpanis ya kita kasih draw web ya gambarnya kita bisa pakai yang namanya image vector ya kita klik new vector asset ya kita pakai clipart ukuran biarin aja gak apa-apa kita cari ya cari cari akun nah kita pakai yang ini boleh klik oke next finish nah ini sudah muncul ya isi account saya ke black 2 TV ini oke oke untuk ke titik yang pertama sudah edit yang kedua untuk password jadi tag sama ya match parent web content kemudian id id nya nanti pas kemudian untuk input type nya adalah text password kemudian untuk margin margin left 20 TV margin right sama 20 TV dan untuk hint ya hint nya password oke tutup tutup boleh satu lagi untuk shot shot gambarnya driver left ya kita buatkan dulu view vector asset cari di clip art ya disini set key ya gambar kunci oke nama dan semuanya pilih aja klik next finish ini sudah ada kemudian kita buatkan drawable left nya drawable left kita pakai key oke ini sudah ya untuk edit tag user email dan password kemudian kita buatkan button button atau tombol button 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 wrap content aja semua right week atau layout hack nya dan kita kasih tag untuk button nya tulisan login oke kemudian kita posisikan di gravity center untuk jarak boleh kita kasih margin margin semua boleh atau top nya aja boleh 20 db oke ya kira-kira seperti ini untuk membuat form login ya silahkan kalau mau ditambahkan komponen yang lain ya untuk memanis misalkan ada text di bawahnya kita buat wrap content wrap content isi text nya misalkan forgot password ya ini kalau akan difungsikan berarti ada link nya lagi itu ini sementara untuk mempermanis aja set gravity center juga untuk margin biar ada jarak 20 db oke tutup ya oke kira-kira seperti ini untuk layout nya kalau mau ditambahkan background kita taruh background nya di scroll layout nya aja oke disini boleh background pakai apa namanya hash hash color ya awalnya warna hitam bisa kita ganti disini kita pilih warna yang kira-kira cocok lah ya oke 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 nanti untuk gambar bisa di edit lagi lebih bagus ya supaya tidak ada background putihnya di crop ya di menggunakan photoshop ya oke sudah dibuat dibuat tampilannya ya atau activity nya baik ya sekarang kita bagaimana untuk agar tampilan activity login ini bisa berfungsi ya karena ini kan belum berfungsi hanya tampilannya saja jadi untuk bisa berfungsi kita harus mengisi main activity java ya supaya nanti bisa berfungsi apa yang pertama kali kita lakukan ya kita akan membuat variable-variable nya dulu ya boleh yang pertama biasa kita kita klarasikan variable-variable yang berhubungan dengan view-view yang akan digunakan misalkan kita text view dulu ya text view itu oh text view tidak ada adanya edit 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 ini akan kita gunakan ada misalkan edit IDT user kemudian ada IDT password sudah untuk edit text kemudian jangan lupa di koma kemudian untuk button button itu ada btn login ada yang merah kita lt enter lt enter sudah jadi objeknya cuma ini aja yang akan kita gunakan berarti cuma ini kemudian untuk coding selanjutnya setelah kita mendeklarasikan variable kita hubungkan ya antara activity main disini ya dengan jawanya oh ya untuk yang button ini ketinggalan button juga harus kita berikan ID 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 nya misalkan login oke kita mulai untuk menghubungkan ID user ini sama dengan ID tag kemudian find view by id error dot id dot nama dari edit tag atau ID dari edit tag user jadi koma kemudian edt password edt tag edit edit tag find view by id error dot id dot pass kemudian button boleh sekalian btn btn login sama dengan button find view by d error dot id dot login ya oke ini sudah kita hubung hubungkan sekarang kita akan membuat button login ya baik kita buat btn login dot set on click listener kemudian new on click view dot on click listener ini kita enter aja ya biar nanti akan terbentuk dengan sendirinya suatu coding seperti ini view dot on click listener override public on click view 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 ini lanjut dengan membuat coding dari tombol ini artinya tombol ini kalau kita klik akan seperti apa biasanya terjadi dari if jika button login jika edit tag jadi yang pertama kita akan mengecek jika edit user dot get text dot string itu equal atau sama dengan kosong itu apa yang terjadi maka akan muncul error ya set error yaitu user dot set error error apa misalkan anda belum memasukkan user oke ya jadi sebuah terangan error ya kemudian else nya ini sama ya else 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 if ada f nya juga jika edt password itu get get text string dot equal itu sama dengan kosong juga maka akan muncul error juga di edit tag password ya untungnya anda belum memasukkan password selain itu selain itu nah ini baru untuk yang kalau sudah diisi semua ya baik username maupun password ini ada f juga ya jika edt user dot get tag dot string dot equal misalkan ini kita langsung dengan user ya apa-apa nama saya kalau user sama dengan echo tambahkan lagi n n edt n kurung boka edt password dot gt set to string set equal 1 2 3 biar enggak terlalu panjang ini yang terhadap kebawah oke apa yang terjadi jadi kalau misalkan benar apa yang akan muncul jadi biasanya akan muncul ke intent ya next activity activity ini nama intent ya new intent ini boleh pakai get click text mau kemana menu dot class oke ya titik ini masih merah biarkan itu berarti kita harus membuat activity menu ya oke kita buatkan else nya dulu else terus kita akan pakai tos jadi kalau misalkan password nya tidak sesuai atau username nya tidak sesuai maka akan muncul tos set text get application context sama user atau password anda salah oke kemudian tos dot screenshot kemudian dot show oke ini untuk tos oke baik ini untuk coding dari main active video java sudah selesai nah agar merah nya ini hilang kita buatkan satu aplikasi activity baru ya namanya menut activity oke kita buat di mana aja ya disini boleh new activity pakai mt activity menu menu kita kasih nangin menu kemudian klik finish oke nah ini sudah hilang ya oke ya menu ini mungkin nanti akan kita desain lebih lanjut ya untuk sementara boleh diisi apa saja di XML nanti mungkin akan kita desain menggunakan relative cloud atau linear layout juga boleh layout kemudian orientation nanti isinya itu berubah satu textview textview buat content boleh buat content boleh isinya misalkan detail barang oh seri text ya text detail product saja kemudian nanti ada satu listview listview oke ini web content web content saja dulu dan diberikan sebuah edit 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 lst view misalkan ya kalau gak lv issue product oke ini sudah dibuat nanti tinggal kita lanjutkan lagi ya untuk sementara sampai disini dulu nah kita coba ya untuk yang tadi activity mine ini apakah fungsi dari tombol loginnya bekerja atau tidak mari kita coba ya saya menggunakan handphone saja saya pakai run with with apk ya with bundle apk bundle bundle yang yang hai 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 oke udah selesai untuk build-nya jadi hasil dari file apk-nya itu ada di sini ya nanti kita copy ke handphone untuk kita jalankan di handphone seperti apa hasilnya bukan untuk handphonenya ya saya subkan aplikasi connect dulu biar viewnya sama kelihatan di laptop ya Hai ready aplikasi connect-nya kita konekkan handphone kita hai 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 ya sudah terhubung hai 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 Oke kita siapkan Bluetooth ya Bluetooth kita sudah nyala tuh mau sudah nyala oke Ayo kita transfer saja Hai dari PC ke Hai di komputer kita ya Nah ini dia Bluetooth kita mau bisa pakai ini ya Hai 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 kita cari Hai di aplikasi yang kita buat ya itu mystore ya, mystore, build, output, apk, nah ini ya, oke, open, next, nah ini muncul, kita klik terima, proses transfer, sending dia, oke, finish, oke, kita lihat, nah ini kita install, sekarang, ini minta izinkan sumber ya, oke, kita install, tetap install ya, di blogger web protect, tetap install, sedang dimendai, oke, selesai, kita buka ya, nah hasilnya seperti ini ya, tampilan untuk login ya, dari aplikasi yang dibuat, kalau misalkan ini kosong, ya kita tes dulu ya, kalau tes dulu, kalau kosong, apa yang terjadi, nah ini akan muncul sebuah error message ya, Anda belum memasukkan username, nah kalau kita isi, misalkan, eiko, password sengaja kita kosongkan, coba di klik login ya, sama ya, muncul Anda belum memasukkan password ya, ini tampil pesan error juga, sekarang kita isi juga, tapi belum dibenarkan ya, misalkan passwordnya masih saya salahkan, tekan login, tekan login, ada tos di bawah ya, user, nah ini agak cepat ya, user atau password Anda salah, nah itu ada tos atau message di bawah, user atau password Anda salah, oke, berarti codingnya sudah bekerja dengan baik, sekarang kita isi dengan password yang benar, apakah akan berpindah ke activity berikutnya atau tidak, kita lihat ya, oke, ini ada yang tidak benar ya, berarti kita cek 1, 2, 3, oke, berarti ada yang belum benar di codingnya, kita lihat lagi, oke, oh ya, ini kurang ya, yaitu start activity nya belum ada, start, activity, start activity, next activity, oke, nah ini harusnya seri bentar ya, kita build ulang, build bonus apk, oke, sudah selesai, kita send lagi via bluetooth, ini, ini, kita terus pakai, utilifikasi, terus kembali, baru yang ini, kita pas, ya pasti, next, oke, kita terima lagi, sending, oke, sudah selesai, kita install lagi, install, kita install, kita install, kita install, buka, buka, oke, ya, kita cek lagi, apakah untuk tombol loginnya sudah bekerja atau tidak, kita, klik, oke, sudah ya, kita lihat, mystore kita, sudah, bisa, di jalankan ya, ini, nggak usah, ya, jadi, home login kita sudah bisa dipakai ya, oke, seperti itu aja ya, untuk, eh, hari ini, ya, untuk kali ini, gitu, seperti itu aja, ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, untuk, eh, pembuatan, dari menu, detail produk, ya, baik, eh, cukup sampai di sini, eh, video tutorial, untuk pembuatan aplikasi, mystore, terima kasih, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh,